Lumayan bos Lumayan lah Drak Gak bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Agak lama jarang upload video mancing Sekarang bukan berarti tidak mancing Mancingnya tetap Cuma jarang dibikin video Karena ada kendala lah Kendalanya lagi mancingnya Ibaratnya mancing Disaha gitu Mancing ibaratnya nyari Buat dijual lah gitu Jadi gak fokus bikin video Karena kadang-kadang Kalau lagi bikin video Mancing itu Susah dapat bos Jadi Ya dibikin enjoy aja lah Ini saya hari ini ada pekerjaan Ini yang biasa saya buat mancing belanak Ataupun buat casing Walaupun saya Gak biasa casing Ini ada masalahnya Ini salah satunya Gak bisa bunyi nih bos Nih Eh Drak Gak bunyi Ini mereknya dari Banak Agron 2500 Lumayan masih baru ini Sekitar 3 bulan yang lalu mungkin Masih halus putaran juga Cuma ini clicker ya Clickernya patah kayaknya Kita bongkar aja bos Kita bongkar aja bos Entah patah Entah Hilang atau gimana sih kurang tahu persis Ini sama sekali gak ada nih bos Nih Bukan berarti berisik disini Tapi emang gak ada ini suaranya Ya Kliker ada Cuma kayaknya ujungnya patah ini Ujung yang nempel ke gearnya ini patah ini Jadi dia Yang nempel kesininya Nempel ke gear ininya Patah Ya Kita akalin aja Dan Kali ini saya mau coba Pada Video sebelumnya saya bikin yang dari Flat SS Jadi Sekarang saya mau coba Pakai Filipino Hehehe Ini 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 Saya pakai ini bos Ini Bahannya dari sini Bos 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 Saya pernah ada yang komen Coba bang katanya Pakai Senok katanya Oke Mudah-mudahan Saya juga belum tahu nih Mudah-mudahan aja bisa Kembali normal Ada bunyi drag minimal Karena Karena ini pahannya agak mudah ditemuin ya Untuk semua orang mungkin punya senok Cuma yang jadi masalah mungkin Alat untuk membuatnya ada yang punya atau enggak Ya Ya udah lanjut aja Mudah-mudahan ini Ini Ide ini Bisa membantu teman-teman yang Kondisinya Punya masalah dengan sebutan drag Oke lanjut Selanjut Kita bongkar ya Ini Clickernya ini Maaf agak basic Saya lagi kerja lah biasa Seperti ini bos Ini ujungnya patah nih Ya Ujung ininya patah Ini Sepulnya sih Darwi Kayaknya aluminium ini bos Ya Kita bikin pola seperti ini dulu Kayaknya disini juga udah cukup ini Di posisi ini Cuma ini harus digerinda dulu bos Jangan terlalu tebal Kalau terlalu tebal ini Ya nggak bisa lah Saya pikir Ini bahan juga lumayan lah Bisa dipakai nih Oke Nah Ini masih utuh ya Belum dipotong Tapi sudah saya gerinda ya Agak tipisan Jadi kita polanya Yang Yang ngikutin yang aslinya Jadi Biar Mudah lah Nggak usah bikin lubang lagi Yang aslinya Yang aslinya Nah Intinya ini Seperti ini nih Disini Kalau kesini menter dimodifikasi sendiri Kita potong Intinya Ini Yang kedua Tidak ada buat kuncian ini Sudah jadi Kalau kesininya Kita Sedikit besar Lalu kecil itu Tergantung lah Ya Ya mas Maaf nih Ini Gak bisa di secara detail ya Pemikinan ininya Ini yang jelas Kita bikin seperti ini dulu Ya maksudnya Dipola lah Bikin seperti ini Montong ininya Entah apa Pakai ini Semenel ini Ataupun pakai gerinda Itu gak masalah Terserah situ Yang jelas Yang jelas Kita bikin polanya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Pola Dari lubang Seperti ini Kalau Masalah tipisnya Ini Antara 0,3 Mili Cuma Ini Berbeda sama SS Ini lumayan keras Ini bahannya Saya juga kurang tahu Saya Ya mencoba aja Ini Ya Bahannya sih Sangat mudah Kita temui Di rumah Cuma Ini Pengerjaannya Yang lumayan Ini Dilakuk di sini ya Bos Lakuknya gini aja Kalau gak ada kelam Gini Posisi kayak gini Pakai tang Dari sini dipukul Pukul kayak gini Nah Gini aja Kan Kayak gini Bentuknya kayak gini kan Baru ntar ke sini Baru ntar ke sini Di sini Di sini Ini Sudah jadikan Lakukan Sudah 70 stand lah Kita putar di sini Nah Usahain ini Melengkung lah Tapi ini sebenernya Ntar di Tinggi ini juga Di adjust dengan Berapa gear yang akan dibutuhkan Jadi Jadi Saya juga ini belum Belum tahu persis Karena Yang aslinya kan Fatah Intinya ini Kita Apa Ya beres-beres sendiri lah Modifikasi sendiri Ide kita itu seperti apa Karena Intinya kan Ini biar Nempel ke gear Nah Ini bos Kira-kira seperti ini Ya Sudah saya lekuk Maaf Tidak bisa secara detail Karena Ya Saya juga meraba-raba ini bos Pokoknya Seperti ini lah Kita fix dulu ya Kita fix dulu ya Kita fix dulu ya Ke ini 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 masuk dulu Di klam dulu di sini Di klam dulu di sini Maaf apabila kurang jelas Karena emang Satu lagi baut Yang panjang ya Jadi ini Biar nempel ke sini Ke posisi gear di sini Si gear di sini ya Ini bos Oke bos Nih Maaf ya Tidak bisa secara Semuanya Total Dan saya tadi Udah saya coba Tapi masih kegedean ya Terus saya gerinda lagi ya om Jadi yang agak Entarnya Karena ini Apa Relainya kecil Di sini nih Posisi ini Yang akan nyaru ke sini Apa Gesekan di sini ya Jadi usahain ini Ntar di gerinda lagi nih Posisi ini ya Nih Nih hasil sekarang Penampakannya seperti ini ya Ini pasangannya gini ntar ya Seperti inilah Ini bayangan Akhirnya seperti ini bos ya Dari awal Dari awal Saya Ini Beberapa kali Saya proses Apa Gerinda Karena Ini untuk Ngepasinnya ini agak susah Karena kita Enggak punya aslinya Kalau punya aslinya kan tinggal dicetak Langsung jadi Kita pasang lagi ya Saya ingin coba lagi nih Apa udah pas apa belum Gitu Karena Apa Ini sangat Ini agak susahnya ini Ketemu dengan gear ini Ngepasinnya Karena yang ini Banak susah itu Ngelepas gear ini Kalau merk lain mungkin Mudah Bisa dilepas Jadi untuk settingnya juga agak mudah Kita pasang lagi bos Coba lagi ya Nah Seperti inilah Penampakannya ya Jadi jarak ini Kesini Sekitar Satu milian lah Pokoknya Dia Khusus yang ini ya Khusus ini Karena gear ini kecil Berbeda dengan Yang Merk lain mungkin Kalau seandainya Gear ini besar Pokoknya Dikira-kira aja Supaya Pokoknya ini masuk kesini Ya Kita kencengin aja dulu Kita langsung tes om Seberapa sih Apa Bisa enggak gitu Dengan bahan ini Nah ini Nah 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 Bisa ini Cuma Sini Harus ada Kenceng lagi nih Ini Coba lagi bos ya Coba lagi bos ya Ya udah maksimal nih Bukan ngincingin Ya Lumayan lah walaupun enggak terlalu ngering karena ini mungkin bahan dari ininya apa sepulnya ini dari aluminium bukan dari besi kedua saya juga ini posisi di pabrik suaranya bising tapi rumah saya coba lagi ya tapi intinya ini udah-udah eh bisalah ada bunyi drag cuma emang enggak enggak terlalu mengering ini tapi lumayan udah lumayan bos lumayan lah tidak oke semoga bermanfaat cuma saya pesan kalau dengan bahan dari spoon harus setelah agak pelitih ya untuk membuat lekukan di sini ya jangan sampai beberapa kali lekukan gitu maksudnya ini kelebihan jadi dibuka lagi dibuka lagi kalau buka tuh buka lagi buka lagi dari lakukannya bisa patah itu berbeda sama stainless karena ini spoon ini apa senok ini saya kurang tahu bahan dasarnya apa besi apa dari stainless misalnya kalau dilihat dari ininya dia sebatas keruman aja itu bukan stainless itu aja ya bos lebih kurangnya saya mohon maaf semoga bermanfaat wabillahi topik wabillahi 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 w